Halo, selamat datang di channel saya, Aroji Bayate. Kali ini kita coba belajar bagaimana cara membeli barang-barang yang original di online shop. Nah, saya kali ini menggunakan online shop yang Shopee, teman-teman. Saya kasih tunjuk, misalnya ya, tidak semua yang ofisial atau mungkin ada tulisan ofisial di sini, itu adalah barang-barang yang ori ya. Nah, bagaimana cara mencari toko-toko yang ofisial, teman-teman? Hal yang paling penting sebenarnya, teman-teman, adalah kita coba cocokkan apakah memang toko yang di online shopping itu adalah toko yang memang dikelola oleh pengelola aplikasinya sendiri atau mungkin dikelola oleh toko tersebut. Contoh ya, teman-teman. Kita misalnya cari kata kunci HP ofisial ya. HP ofisial. Iya, HP ofisial. Nah, di sini kita coba cek kembali apakah memang ini benar-benar ofisial. Nah, di sini ada tulisan Shopee garansi 100% ori, teman-teman. Kemudian di sini juga ada 7 hari kepengembalian, kemudian ada centang 100% ori. Itu biasanya ya, teman-teman, sudah menunjukkan bahwa dia ori ya, teman-teman. Kemudian, dilihat lagi ratingnya itu tidak di bawah 4,8. Jadi, ini sudah mungkin dikondisikan atau bagaimana caranya. Memang nilainya itu wajib di atas 4,8. Jadi, 4,9. Dan ini, teman-teman, kalau kita lihat sendiri bahwa ini dikelola oleh si Shopee Mall sendiri. Nah, cara yang lain, teman-teman, misalnya teman-teman mau mencari kata kuncinya bed yang merek butterfly ya, misalnya. Nah, ternyata ini susah sekali, teman-teman. Misalnya, butterfly ofisial. Itu tidak ada, ternyata. Nah, bagaimana caranya mencari barang-barang ini yang ori, ya, teman-teman. Contoh ya, yang ini apakah memang ori, teman-teman. Ternyata ini bukan ori, teman-teman. Walaupun ada tulisan Shopee garansi 100% ori, itu tidak benar-benar ori, teman-teman. Nah, kita coba cek kembali. Oh, ternyata ini memang dikelola oleh orang, teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari tokonya ini? Teman-teman bisa menggunakan browser, ya, teman-teman. Bisa menggunakan browser dan mencari apakah memang ada toko si butterfly ini di Shopee. Contoh ya, misalnya ini, teman-teman. Saya coba tulis butterfly Indonesia. Indonesia. Nah, kita cek ke teman-teman. Butterfly Indonesia. Oke, ini alamatnya. Butterfly Indonesia. Nah, kemudian saya coba pilih satu, apa namanya. Dan pastikan ini memang benar-benar juga punya mereka, ya, teman-teman. Ini misalnya, saya coba cari, ya, teman-teman. Bagaimana caranya. Oke. Saya coba cari satu bed aja, misalnya yang ini, teman-teman. Apakah ini ada di official Shopee-nya, teman-teman? Oh, ternyata mereka jual di Shopee. Kita coba cek aja yang Shopee-nya. Kita coba masuk dulu ke tokonya dia. Nah, ini, teman-teman, menunjukkan bahwa memang dia benar-benar ori di sini, teman-teman. Yang tujuh hari pengembalian, kemudian seratus persen ori ini. Dan biasanya disusul dengan tulisan gratis. Ongkir. Dan kita coba cek, teman-teman. Nilai keseluruhannya adalah 4,9, ya. 4,9. Dan ini benar-benar dikelola oleh Shopee Mall. Oke. Nah, teman-teman, jangan sampai salah, ya. Semoga teman-teman terhindar dari kesalahan membeli barang-barang yang ori di online shop. Mungkin di online shop yang lain juga, hal ini bisa dikerapkan, teman-teman. Demikian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.